hai assalamualaikum teman-teman di video kali ini aku akan berbagi resep dan tutorial untuk membuat bolu karamel yang kenyal enak dan bersarang tentunya anti gagal jadi simak videonya langkah pertama kita harus elehkan gula pasirnya terlebih dahulu jadi ini jangan diaduk-aduk dulu ya teman-teman sampai gula bawahnya itu udah mau setelah gula bawahnya meleleh baru kita aduk seperti ini ya sampai semuanya benar-benar sudah mencair Nah setelah mendapatkan tekstur encer seperti ini kita tuangkan air panasnya secara bertahap di step ini kita harus hati-hati dan agak menjauh dari kompor karena cipratan gula dan airnya ini lumayan besar teman-teman setelah semua air panas dan gulanya tercampur rata dan tidak ada gula yang menggumpal kita matikan kompor dan sisihkan selanjutnya kita lelehkan margarin lalu kita masukkan 4 butir telur ke dalam wadah dan tuangkan susu kental manis yang sudah kita siapkan lalu kocok hingga semuanya tercampur setelah semua tercampur rata seperti ini kita tuangkan gula karamel yang tadi aduk kembali hingga semuanya tercampur rata selanjutnya kita tuangkan tepung terigu kemudian tepung tapioca dan soda kue beserta baking powdernya aduk hingga semuanya tercampur rata nah ini tepungnya terlihat menggerindil ya teman-teman jadi kita harus menyaringnya supaya tidak ada tepung yang menggerindil dan supaya nanti hasil kuenya tetap lembut dan halus setelah menyaring kita masukkan margarin cair yang sudah kita siapkan tadi dan aduk kembali sampai semuanya tercampur rata kita siapkan loyang yang sudah diolesin dengan margarin dan ditaburi tepung ini aku pakai loyang ukuran 22 cm ya teman-teman setelah itu kita tuangkan adonannya dan adonannya pun siap untuk dipanggang disini aku udah manasin oven selama 10 menit di suhu 150 derajat dan kita panggang dengan suhu 170 derajat selama 60 menit di bawah kita bisa melakukan tes tusuk untuk mengecek kematangan bawahnya dan kemudian kita panggang lagi dengan suhu 150 derajat selama 30 menit dengan api atas aja kemudian kita bisa melakukan tes tusuk untuk mengecek kematangan bolunya setelah tidak ada yang menempel kita angkat bolunya dan kita keluarkan dari cetakan nah seperti ini teman-teman setelah kita keluarkan dari cetakan untuk tekstur bagian atas ini crunchy banget dia kering kemudian bagian pinggirnya pun juga kering lalu untuk melihat tekstur dalamnya kita harus potong dulu bolunya ini aku potong dulu disini udah kelihatan kalau bolunya ini fluffy banget dan seperti ini dia tekstur dalamnya teman-teman wow bersarang banget ya teman-teman dan dia kenyal juga bolunya fluffy dan tentunya ini rasanya enak banget teman-teman untuk resep ini insya Allah anti gagal jadi kalian harus coba di rumah don't forget to subscribe, like, and share this video thanks for watching and see you to the next video bye 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 bye